Pemirsa kasus penemuan jenazah pria di Jalan Sriwijaya, Semarang, Jawa Tengah terus diselidiki polisi. Korban adalah seorang pelari yang ditabrak pengundi mobil hingga jatuh ke sungai. Polisi telah menangkap pengedara mobil yang kabur. Teka-teki penemuan jenazah pria Alansia di Sungai Jalan Sriwijaya, Semarang, Jawa Tengah diungkap polisi. Korban adalah Hindro Margono Rahirjo, warga Candi Sari, Semarang. Dari pemeriksaan di rumah sakit Dr. Karyadi, polisi menemukan luka di kepala korban. Luka ini dibastikan bukan karena tindak penganiayaan, namun akibat penturan saat korban jatuh ke sungai. Dari hasil temuan, polisi menyelidiki rekaman kamera CCTV di lokasi kecelakaan dan memastikan korban adalah pelari yang ditabrak pengendara mobil. Berbekal plat nomor kendaraan tertera dalam rekaman CCTV, polisi menangkap GP, pengemudi mobil. Ditemukan sejumlah kecocokan, antara lain di sisi kiri mobil terdapat bekas benturan, serta beberapa hal lain rambut korban melekat di mobil GP. Pelaku mengaku tidak menjadari telah menabrak korban karena kondisi jalanan masih gelap. Namun pelaku sempat berhenti ketika mendengar suara benturan. Peristiwa kecelakaan atau tabrakan. Ini kondisi korban kurang lebih jam 5 pagi ketika melaksanakan olahraga, kemudian tertabrak oleh kendaraan yang diurangkan oleh pelaku ini pada jam 5 pagi. Memang pada kepala korban itu ada luka. GP pelaku tabrak lari di jerat Undang-Undang Lalu Lintas teranjang hukuman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AI News, melaporkan.